Yang terhormat Bapak Kepala BKKBN, yang terhormat Bapak Pejabat Tempat di Kulon Progo, yang terhormat Bapak Dibuti BKKBN, yang terhormat Bapak Kepala Perwakilan BKKBN DII, yang terhormat Bapak Kepala OBDKB Kulon Progo, yang terhormat Bapak-Bapak para Direktur dan para Kepala Pusat BKKBN, yang terhormat Bapak Pak Helo Panjir dan Peserta Sejarahnya, yang terhormat Bapak Lurang Kalurang dan Buker, serta perangkat ini, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kuji syukur sesama jatuh pada Allah SWT yang telah memberikan rahmatinya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Ubudiah Berang Kepala Pusari, Buker Panjir dan Kulon Progo dalam keadaan yang sehat, tidak ada kurang suatu apa. Salat dan salam senantiasa kita lipatkan pada judulnya kita, Nabi Muhammad SAW, yang melalui kita nanti syafaatnya dari buah-buah sampai yang mulutnya. Saya berbapak-ibu yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan nama saya ibu yang ini, saya adalah kader puteng talungan berbasis masjid, di sini terkenalkan saya untuk memaparkan bahwa saya untuk puteng talungan di Masjid Ubudiah, bahwa saya kami dalam upaya untuk menjembatani kebutuhan antara warga yang mempunyai surplus makanan, dengan kekurangan makanan, dalam ikatan amal, dan juga untuk kegiatan dalam ketaknilanan masjid. Sehingga kami dalam kegiatan puteng ini tentunya ada donatur, yang di dalamnya adalah jamaah masjid, kemudian dari kelompok-kelompok keagamaan, seperti panggilan, kelompok yasina ibu-ibu, kemudian dari kelompok solawatan, juga berjanjian, dan Alhamdulillah Pak, di sini memang daerah yang banyak kelompok-kelompok keagamaan. Jadi donaturnya itu, dan selanjutnya juga ada momen-momen tertentu, biasanya pada saat momen-momen itu mitri atau ikul adha, mungkin para perangkau yang pulang dari kampung, mungkin juga bisa menjadi donatur untuk makinan. Dan untuk selanjutnya, kami menerima donatur berupa uang, kami sediakan khusus untuk uang ada penyimpanan di kota khusus tanting, dan yang satunya itu untuk ketaknilan masjid, jadi ada di wang kota. Dan yang kedua, penyeluruhan bisa berupa bahan makanan, sisanya beras, jagung, kemudian mungkin ketela dan sebagainya. Dan dalam penyimpanan, tadi sudah ada di dapur, tadi Pak, di gudang penyimpanan. Kemudian, dalam penyaluran kami juga telah menyediakan, apabila ada yang mau menyembahkan, itu bisa lewat WA, atau nanti langsung lewat ketua takmir masjid. Jadi kami menerima sumbangan, dan alhamdulillah, setiap minggu kami buka untuk kota amal untuk khusus tanting, sebenarnya hari minggu, tapi tadi itu susu saya yang ingin buka. Dan alhamdulillah, tadi terkumpul ada uang Rp1.230.000. Terima kasih kepada Bapak dan Bapak tamir masjid yang mendukung program foodbank yang berbasis masjid ini, dan alhamdulillah bisa bermanfaat, semoga. Dan untuk kegiatan gubern yang sudah terkumpul, bahan makanan dan uang, ini masih saya setorkan ke dapur dasyat, ini dari tempatnya Bu Isianti, dan nanti di sana akan diolah, kemudian didistribusikan ke keluarga yang beresiko satin untuk berbibun. Terima kasih, dan saya yang hormati, mungkin itu sedikit pemaparan tentang foodbank dan belungan yang berbasis masjid, dan tentu saja kami mohon masukkan alhaman dari Bapak Bupaji dan Bapak BKBN untuk memotivasi kami, Pak Buk. Jadi agar kami tetap lebih semangat lagi untuk program termasuk baru. Jadi kadang-kadang untuk masyarakat awam Buk kadang belum begitu familiar untuk foodbank itu awam. Jadi mohon dukungannya, mohon motivasinya, dan mohon masukannya untuk ke depannya agar lebih baik, lancar, dan kami dapat melaksanakan program-program ini lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya ingin nanti, dengan itu yang saya sampaikan, mohon maaf atas pelajian kekurangan. Jadi saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.